Intro Yo guys, balik lagi sama MC, main cepat Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari seri sekolah sihir Dan ini adalah episode maraton bagian ke 7 dari seri ini Jadi pastikan kalian sudah menonton episode pertama hingga ke 6nya terlebih dahulu Biar nyambung alur ceritanya Oke cukup, langsung aja kita lanjut ke alur ceritanya Mengetahui, jika sosok kepala sekolah yang hadir di hutan itu bukanlah sosok si kepala sekolah yang asli Membuat silihan bisa dengan yakin mengajak teman-temannya melanjutkan perjalanan menyusuri hutan malam itu Kita harus bisa lolos lebih dulu dari kejaran monster-monster undead itu Dan satu-satunya jalan yang kita punya adalah dengan melangkah terus maju ke depan Jalan yang kita lewati sebelumnya, kurasa juga sudah dilewati oleh rombongan si Giselle itu Untuk mengupayakan pelarian diri mereka Ujarnya kala itu dan rombongan itu pun Melanjutkan perjalanan masuk lebih jauh ke arah dalam hutan Setelah kurang lebih 30 menit berjalan kaki Ditemui lah oleh rombongan ini sebuah gua yang gelap dan tersembunyi letaknya Dan pula ditutupi oleh tumpukan pepohonan rindang pada bagian jalan masuknya Langsung sibuk senilia Dia memeriksa keadaan di sekitar lokasi itu Memasuki gua itu lebih dulu guna memeriksa Apakah gua ini aman untuk dimasuki kelompoknya Dan setelah didapatinya tidak ada satupun jejak hewan buas Serta kondisi dalam gua itu cukup layak Guna dipakai beristirahat Barulah Dia menginformasikan kepada lihan Untuk membawa serta semua rombongan beristirahat sejenak di dalam gua itu Memang sudah cukup lelah kelompok ini Berjalan di tengah hutan Yang medanya menanjak pada malam hari tanpa penerangan sedikitpun Makin memperbesar porsi energi yang harus mereka keluarkan Ditambah pula masih berkeliaranya para monster ande di luar sana Sudah membuat mau tak mau Mereka harus beristirahat sejenak di dalam gua itu Guna kembali mengumpulkan tenaga Beruntungnya si lihan membawa bekal makanan yang cukup Persediaan air juga bukan menjadi suatu masalah Dengan sihir air yang sudah dia kuasai Dan kebutuhan akan api untuk menghangatkan tubuh mereka Sudah bisa dibuat oleh sinilia menggunakan sihir apinya Hingga setelah dirasa sudah kembali terkumpul tenaga mereka Diajaklah sinilia oleh si lihan untuk keluar gua Guna memeriksa keadaan sekitar Bisa mereka lihat dengan jelas kala itu Jika di bawah sana kabut sihir kijawan masih saja belum hilang Si kepala sekolah psikopat itu nampaknya masih belum selesai dengan urusannya Ucap si lihan kepada temannya di atas tebing itu Yang jelas saja sudah membuat ketakutan sinilia Takut dia bila ucapan kasar yang lihan ucapkan tadi Bisa didengar oleh kepala sekolah meskipun jarak mereka cukup jauh Ah kau tak perlu takut nih liha Dia tidak akan bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan disini Lagipula kepala sekolah yang ada di bawah sana hanyalah sebuah klon Kau bisa sesukanya mengekspresikan kekesalanmu kepadanya dari sini Karena sejatinya ilmu sihir yang kita pelajari sejauh ini Pada akhirnya bertujuan untuk membebaskan kita Melakukan apa saja yang kita sukai Cobalah dan kau akan merasa lega sesudahnya Timpa si lihan lagi dan sudah disambut oleh teriakan menghina si kepala sekolah dari sinilia Lebih parah lagi kata-kata yang dikeluarkan gadis itu malahan Layaknya tumpukan kekesalan yang bisa dilepaskan untuk pertama kalinya Sudah nyerocos tanpa henti sinilia ini Menghina si kepala sekolah sedemikian rupa Dan baru bisa berhenti Kala dia mendengar derap langkah buru-buru Dari beberapa orang sudah dengan cepat menghampiri lokasi mereka Ada rombongannya si Giselle yang juga melarikan diri ke lokasi ini rupanya Ya dari beberapa orang teman yang gak disitu bawa Tinggal tersisa beberapa orang lagi Yang bisa selamat dari kejaran monster undead yang dipanggil si kepala sekolah Dan tanpa sinilia bisa duga-duga Sudah diundang rombongannya si Giselle ini Untuk mendatangi gua peristirahatan mereka oleh si lihan Singkat cerita diterimalah ajakan tadi oleh si Giselle Kondisi mereka yang sudah amat kelelahan Serta sudah hilangnya tujuan utama dari perjalanan mereka malam ini Dirasa gadis itu tak ada salahnya Menerima ajakan si lihan Kendati dia sendiri tidak tahu Bagaimana ceritanya Silihan dan rombongannya bisa ada di dalam hutan ini malam ini Dan kini sudah duduk di dalam gua rombongannya si Giselle itu Senang betul rombongan ini Sudah diberikan beberapa potong daging oleh silihan Serta diberikan pula beberapa cangkir air putih Untuk membasu tenggorokan mereka Yang sudah sangat kering sedari tadi Apa yang harus kami lakukan sekarang Silihan ini nampak tak mempermasalahkan Tindakan yang sudah kami buat kepadanya sebelumnya Bagaimana pula Aku harus merespon tindakan baik yang sudah dia lakukan kepada kelompokku Guman si Giselle kala itu Sembari memandangi genangan air yang ada di gelasnya Dan Nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayahnya sedari kecil Sudah kembali berputar lagi di kepala si Giselle kala itu juga Kau harus ingat ini Giselle Moto hidup keluarga kita adalah tidak pernah sekalipun melupakan jasa dari orang lain Ucap si ayah kepada si Giselle di dalam memorinya Yang sudah ditanggapi lain saat ini Apa yang dikatakan ayahnya itu oleh si Giselle Kebaikan orang lain hanya perlu dibalas Dengan kebaikan pula Bila kita bisa mengingatnya Simpulnya kala itu sembari tersenyum licik ke arah si Lihan yang ada di sampingnya Dan kini sudah dipersiapkan rencana-rencana bulus lagi oleh si Giselle Sudah dipasangnya kini ekspresi muka bersahabat kepada si Lihan Dan sudah keluar begitu saja beberapa patah kata Yang dia niatkan untuk mengakrabkan diri kepada si Lihan Namun belum kelar dia mengucapkan kata-kata itu Salah satu teman yang dia bawa kini sudah ambruk ke lantai gua tubuhnya Gedebuk gurih suara yang dikeluarkan tubuh besar itu Dan sudah membuat panik teman yang lainnya Hingga belum sempat kedua teman Giselle yang lain Memeriksa apa yang terjadi kepada teman mereka itu Sudah ikut menyusul ambruk pula tubuh mereka Berjatuhan begitu saja di depan si Giselle Yang kini sudah ikut dibuat panik kalau melihatnya Apa yang terjadi kepada mereka? Lihan, apa yang kau lakukan kepada teman-temanku? Geram si gadis itu kepada si Lihan Yang kini hanya menatap dingin ke arahnya Sayang sekali Giselle Tapi nampaknya kau sudah amat terlambat mengetahui ini semua Balas si Lihan kepada si gadis sembari menumpahkan air minum Di dalam kelas yang dia genggam Iya, Lihan sudah meracuni air minum yang dia berikan kepada kelompok Giselle itu Dia masukkan obat tidur lebih tepatnya Diterangkan si Lihan kepada si Durugu dan Nandu Yang amat kaget kalau melihat kejadian ini Jika dia, Ioner dan Ilya sengaja tidak memberitahu mereka Rencana licik yang sudah mereka bertiga persiapkan sebelumnya Obat tidur itu semula ditemukan oleh si Ioner di dalam perjalanan Yang mana bila daunnya digerus dan diperas sari patinya Maka cairan yang keluar tidak memiliki warna dan juga bau Dan cairan itulah yang sudah dicampurkan si Lihan ke dalam air minum yang dia berikan kepada kelompoknya si Giselle tadi Tujuannya, ya apalagi Selain untuk balas dendam kepada kelompok Giselle ini Ada pun caranya, cukup mudah Mereka hanya perlu membawa tubuh keempat anak itu ke lokasi yang berdekatan Dengan jalur lintasan para undead pengejar Dan singkat cerita, kini sudah dibawa tubuh keempat murid tadi Oleh para undead untuk mereka masukkan ke dalam ruangan hukuman Seperti apa yang sudah si kepala sekolah jelaskan sebelumnya Oke, tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan sekarang Dan karena kita sudah bergerak sejauh ini Akan sangat rugi bila kita pulang tanpa membawa apa-apa Dan oleh karena itu, aku usulkan kita masuk lebih dalam lagi saja ke arah tengah hutan Aku yakin akan ada beberapa informasi berguna Yang akan kita temukan terkait rencana besar kita untuk bisa kabur dari akademi ini Usul selian kepada teman-temannya kala itu Dan diterima tanpa penolakan sedikitpun dari keempat temannya Digerakan lagi kaki mereka dengan begitu Menyusuri tapak bebatuan, deretan pohon rindang, serta semak belukar menuju bagian dalam hutan itu Hingga setelah beberapa jam sudah mereka lewati Nampaklah kini aman kelelahan raut muka dari kelompok ini Napas mereka sengal dan sudah menyut-menyut pula betis kaki mereka Nampaknya sekarang sudah tidak masalah lagi jika kau menggunakan sihir cahaya di area ini Lihan Kita sudah berada cukup jauh dari pusat akademi Lagi pula berjalan di tengah kegelapan seperti ini sudah menguras tenaga kita lebih cepat Usul Nilia kepada si Lihan kala itu yang merasa sudah tak sanggup lagi menafigasi jalan kepada rombongannya Dan Lihan yang juga sudah merasa tak enak hati Melihat tampang kelelahan semua temannya lekas saja mengeluarkan sihir cahaya dari tongkat sihirnya Hom bila hom beji telur beji sapi keluarlah cahaya terangi jalan kami Ibarat kata perintah mantra yang dia ucapkan dan sinar kekuningan kini sudah berpendar menerangi lokasi itu Namun belum sempat mereka bergerak lebih jauh melanjutkan perjalanan Sudah dibuat bergidik kini kelompok ini Ada suara bisikan yang bisa mereka dengar disini Padamkan cahaya itu penyihir muda Aku tidak bisa melanjutkan tidurku dibuatnya Ucap bisik itu yang tak tahu dari mana datangnya Panik tentu saja rombongan ini Sudah menoleh ke kanan dan ke kiri leher mereka mencari asal bisikan tersebut Hingga setelah beberapa saat mencari sumbernya Ditemukanlah kini oleh Silihan Jika bisikan tersebut keluar dari sebatang pohon besar Yang berada tak jauh dari posisi mereka Ya pohon besar inilah yang mengeluarkan bisikan itu Rindang daunnya cabang-cabangnya besar Dan sudah nampak tua pula usianya Bila melihat dari besar ukuran diameternya Diam kalian semua Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan Bila kalian bisa menjawab teka-teki yang aku buat Aku akan menyebut kalian layaknya tamu disini Tetapi Bila kalian sekali saja salah menjawabnya Aku akan memperlakukan kalian layaknya penyusup Yang masuk ke kompleks akademi ini Buka pohon itu kepada kelompok nyalihan Yang masih saja berguman ketakutan sedari tadi Baiklah Aku anggap kalian semua sudah siap Sekarang jawab tebakan dari ku ini Pada malam hari seorang kurcaci menyalakan 5 batang lilin Tetapi 2 diantaranya padam kala itu Karena terkena hembusan angin Si kurcaci tadi jadi kesal Dan menutup semua jendela yang ada di ruangan itu Sekarang berapa jumlah lilin yang masih menyala Langsung berputar kencang otaknya si lihan Mencari jawaban dari pertanyaan yang dia sangka Akan tricky ini jawabannya Bila mau jawaban normal saja sih Seharusnya jawabannya adalah 3 Tetapi bila mau dipikirkan lebih jauh Tentu saja tak akan ada lilin yang tersisa Siiring berjalannya waktu Namun belum sempat si lihan Membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan tadi Si Nando sudah lebih dulu meneriakan jawaban di belakang sana 3 Teriak pemuda itu dengan lantang Dan langsung diponten oleh si pohon jawabannya Iya Kau benar Hah? Bukankah sisa lilin itu akan mati Siiring berjalannya waktu pak pohon? Setelah si lihan kala itu Yang masih tak terima atas jawaban simpel dari pertanyaan tadi Ah tentu saja Si kurcaci tadi sudah menggunakan sihir pula kepada sisa lilinnya Tak akan ada yang padam lilinin itu Karena sihir si kurcaci Jadi jawaban yang benar adalah 3 Balas si pohon dengan entengnya kala itu Dan tidak mengidahkan sedikitpun keberatan yang lihan buat Baiklah Aku akan menyambut kalian sebagai tamu disini Tapi nampaknya tak akan menarik Jika hanya satu pertanyaan yang aku berikan Bagaimana bila begini? Aku akan memberikan satu teka-teki lagi Dan bagi siapapun yang bisa menjawab Akan aku berikan hadiah nantinya Oh jolas Langsung bersemangat Kini kelompoknya selian Sudah hilang ekspresi ketakutan mereka Digantikan dengan muka yang bersinar Kalau memikirkan hadiah apa Yang bisa mereka terima nantinya Ini teka-tekinya Ada seorang pria Yang ukurannya besar pada pagi hari Dia jadi kecil pada saat tengah siang Dan jadi besar lagi di kala petang Dan pria itu tidak akan bisa ditemukan kala malam hari Siapakah dia? Lempar si pohon lagi Yang kini sudah memperliharkan bentukan wajahnya Kepada rombongan si lihan Mulai kebingungan teman-teman lihan disini Memikirkan jawabannya Sementara lihan sendiri Jelas saja Sudah tahu jawaban dari teka-teki itu Itu adalah bayangan Jawab si lihan dengan yakin Sembari menunjuk ke arah dadanya sendiri Mantap Pintar-pintar rupanya kalian ini Baiklah Aku akan menyebut kalian sebagai tamu Balas si pohon misterius Dan cahaya terang Langsung saja menyelimuti tubuh kelompok ini Sesudahnya Bak berpindah dimensi mereka Semuanya terlihat lebih terang disini Ratusan kupu-kupu Nampak berterbangan kesana kemari Dan sudah ada pula Sekumpulan peri bersayap Yang menyambangi kedatangan kelompok ini Tak cukup sampai disitu Si pohon Yang rupanya juga penjaga utama Dari dimensi ini Juga sudah memanjangkan Ranting-ranting yang dia punya Membagikan secangkir cairan kental kehijauan Kepada masing-masing kelompok lihan Yang aroma dari cairan itu Amat mirip dengan Jus sayuran hijau Kalian pasti sudah sangat kelelahan Minumlah Tawar si pohon Dan lekas dituruti oleh si lihan Dan betapa terkejutnya si lihan Kalah sudah meminumnya Sensasi tak terduga Kini sudah dirasakan Menyusup ke seluruh bagian tubuhnya Semua rasa letih Yang menumpuk di bagian ototnya Kini sudah menghilang Begitu saja Peluh keringat Yang membasahi tubuh Seakan sudah dibasu pula Oleh sensasi menyegarkan Yang datang begitu saja Setelah meminum cairan getal itu Itu adalah getah Dari pepohonan yang tumbuh Di dimensi ini Bagaimana? Enak bukan? Imbu si pohon lagi Dan jelas saja Sudah minta refill lagi Silihan kepada pohon itu Ah Kenapa tak kau beritahu dulu Kepada aku Soal identitasmu Sangga si pohon sesudahnya Sembari menarik paksa Cangkir kosong Dari tangannya Silihan Dan Betapa terkejutnya pohon itu Kalau Silihan sudah menerangkan Nama lengkapnya Beserta asar keluarga Yang dia miliki Terlihat tersentak begitu saja Ranting-rantingnya Dan sudah Ada beberapa lembar daunnya Yang berguguran Kalau mendengarkan Nama Wardanas Miris ini Lian rasakan Tak hanya bagi para siswa Rupanya Nama Wardanas cukup ditakuti Di akademi ini Bahkan Di antara para makhluk misterius Yang berdiam di akademi ini Nama besar keluarga Wardanas Sudah jadi bahan pergunjingan Yang berakhir Dengan tersebarnya beragam rumor liar Melekat pada nama keluarga itu Dan dengan begitu Mengalirlah begitu saja Obrolan di antara keduanya Cukup banyak informasi Yang Lian dapatkan kali ini Pertama Si pohon sudah terbiasa Mendapati para siswa Di akademi ini Menyusuri hutan Untuk mencari jalan kabur Kedua Ada satu metode Yang bisa digunakan Untuk kabur Kendati tak dibocorkan Oleh pohon itu Bagaimana caranya Bagi siswa tahun pertama Si pohon menegaskan Kabur dari akademi ini Hanyalah sebuah mimpi Yang mustahil Untuk bisa mereka lakukan Bagaimanapun caranya Ketiga Dinding pembatas akademi Sudah dilapisi Dengan sihir kuat Yang bahkan Bisa merenggut nyawa Bagi siapa saja Yang berusaha menaikinya Dan keempat Rombongan silihan ini Dinyatakan sudah Sangat beruntung Oleh si pohon Diterangkan olehnya Para monster buas Yang mendiami hutan ini Masih dalam keadaan Berhibernasi Jika saja Mereka menyusuri hutan ini Di beberapa minggu ke depan Maka nyawa mereka Bisa saja melayang Saat menghadapi Monster kelaparan Yang baru saja bangun Dari tidur panjang mereka Dan tak lupa Seperti apa yang sudah Dijanjikan sebelumnya Pohon misterius itu Juga memberikan Sebuah hadiah istimewa Kepada silihan Sebatang tongkat sihir Berbentuk gulungan akar pohon Kini diberikan oleh pohon tadi Kepada silihan Secara cuma-cuma Dan dengan dimilikinya Tongkat sihir baru ini Oleh silihan Maka juga berarti Jika dia adalah Satu-satunya Murid akademi tahun pertama Yang sudah memiliki Tongkat sihir baru Di akademi itu Cukup besar Ukuran tongkat itu Dibandingkan dengan Tongkat yang didapatkan Dari pihak akademi sebelumnya Panjangnya sekitar 1 meter Dan membulat Serta membesar Di bagian atasnya Ada sensasi menenangkan Serta aura hutan Belantara pula Yang dikeluarkan oleh tongkat itu Yang bisa lihan rasakan Dengan jelas Kala sudah memegangnya Ho 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 Nampaknya Kau sudah berjodoh Dengan tongkat itu Ada semacam spirit Yang bersarang di dalamnya Kendati agak sulit Pada masa-masa awal Kau memakai tongkat itu Sering-sering saja Kau menggunakannya Saat berlatih sihir nanti Kau akan bisa menggunakannya Dengan baik Seiring dengan berjalannya waktu Di sini Sudah melintas pula Ingatan di lingkup Memori si pohon Jika Bakat serta sifat Yang ditunjukkan si lihan ini Amat mirip Dengan salah seorang siswa akademi Yang pernah dia temui 100 tahun lalu Yang mana pula Berasal dari keluarga Wardanas Entahlah siapa sosok itu Hanya ditampilkan oleh pengarang Kepada kita Siluet dari tubuhnya Yang mungkin Akan kita ketahui nanti Seiring dengan Berjalannya alur cerita Dan singkat cerita Habislah sudah Waktu bagi kelompok lihan Untuk berdiam di dimensi ini Sudah ditendang Keluar dimensi Oleh si pohon mereka Tanpa diberikan waktu Untuk mengucapkan Kata-kata pamitan Barang satu bait pun Pak pohon Hanya memberikan Beberapa pesan Perpisahan kepada si lihan Jika dia Diminta untuk tidak Mengcasting sihir Di sekitar area Pintu masuk dimensi ini Lihan juga dipesankan Oleh pak pohon Untuk mengingat Serta mencari Makna lebih dalam lagi Soal kedua teka-teki Yang sudah ditanyakan Kepada kelompoknya Sebelumnya Itu akan bisa Membantumu Di kemudian hari nanti Tutup si pak pohon Kala itu Dan kelompok si lihan Sudah kembali lagi Ke posisi Tengah-tengah bagian hutan Yang mereka Masuki semalam Hari sudah pagi Kala itu Matahari sudah nampak Di balik perbukitan Dan kelompok ini pun Lekas saja Menyusuri jalan Yang sudah mereka lewati Sebelumnya Untuk kembali Ke tower mereka Masing-masing Sesudahnya Jelas saja Langsung tidur mereka Hari minggu ini pula kan Bisa puas lah Pikir selihan Tanpa harus memikirkan Mengikuti kelas Di akademi Namun Belum lama Dia membaringkan Tubuhnya di kasur Sudah digedor-gedor Pintu kamarnya Dari luar Ada si Asan Di depan kamarnya Yang sudah ngos-ngosan Berlarian menuju kamar ini Untuk menyampaikan Informasi penting Kepada temannya itu Cepatlah siap-siap Lihan Pak capsek Meminta kita berkumpul Di halaman depan Ada sebuah event penting Yang harus kita ikuti Ucapnya dengan terburu-buru Kala itu Kepada si Lihan Yang masih belum genap Terkumpul nyawanya Ah Baiklah Kau pergi saja Lebih dulu Aku akan siap-siap dulu Dan membangunkan Si Nando dan Yoner Sebelum pergi ke sana Balasnya kala itu Dan kita berpindah Ke panel selanjutnya Di halaman tengah Akademi Eron Guard Puluhan tenda Sudah didirikan di sini Umbul-umbul Bendera berbagai simbol Dan warna Juga nampak sudah tergantung Menambah meriahnya Suasana Para siswa tahun pertama Juga nampak sudah Berkeliaran di area itu Sibuk dengan kegiatan Masing-masing mereka Dan bisa didapati pula Di area festival itu Sudah menyebar Sekumpulan wanita Berkostum serupa Yang mendekati Sembari membagikan Beragam makanan Secara cuma-cuma Kepada para siswa Tahun pertama itu Hingga Kala dirasa Sudah cukup ramai Area itu Dipenuhi oleh siswanya Pak kepala sekolah pun Lekas meminta para siswa Untuk mendekat Ke area mimbar Yang sudah dia Persiapkan sebelumnya Perhatian semuanya Hari ini kita Kedatangan tamu Dari pihak kerajaan Mereka Adalah pendeta Yang akan mengenalkan Ajaran agama Yang mereka peluk Kepada akademi kita Mari kita berikan Tepuk tangan Yang meriah Buka si kepala sekolah Di depan sana Sembari menunjuk ke arah Tiga orang perwakilan Pendeta Yang sudah berdiri Di atas mimbar itu Terima kasih Pak Gondaltes yang terhormat Dan halo Para siswa baru Perkenalkan Kami adalah utusan Yang akan mengenalkan Ajaran agama Yang kami peluk Masing-masing kepada kalian Dan hari ini Adalah momen Yang sudah sangat lama Kami tunggu-tunggu Balas seorang di antara mereka Dan barulah Kini Lian sadari Jika festival meriah Yang dilaksanakan hari ini Adalah kegiatan promosi Ajaran agama Yang sudah biasa Dilaksanakan setiap tahunnya Untuk memperkenalkan Beragam ajaran agama Yang para pendeta itu Bawa kepada para siswa Tahun ajaran baru Di akademi ini Dan ya Bukan hanya Satu jenis agama Yang dipromosikan Cukup banyak jumlahnya Masing-masing tenda Yang sudah didirikan Juga mewakili Satu jenis agama Yang hendak diperkenalkan Di acara ini Dan Lian Yang sudah memperhatikan Sedari tadi Para pendeta yang memberikan Pidatu perkenalan mereka Kepada para siswa Kali ini lebih tertarik Pada banyaknya mana Yang para pendeta itu Miliki di tubuhnya Cukup aneh ini baginya Kendati orang-orang itu Mempelajari ilmu agama Bagaimana bisa Tubuh mereka Diselimuti tumpukan mana Yang terasa Begitu murni Kualitasnya Apakah ini Yang dinamakan Energi suci Gumanya kala itu Dan sudah dikaburkan Pula fokusnya Oleh si kepala sekolah Yang tiba-tiba saja Sudah berada Di sampingnya Hehehe Cukup menarik bukan Aku sudah sedari awal Tahu Jika kau ini Bisa merasakan mana Yang dimiliki orang lain Setelah si kepala sekolah Kala itu Dan sudah nampak panik Silihan Jika kemampuan unik Yang dia miliki ini Kini sudah diketahui Oleh si kepala sekolah Pak Kepsek juga mempertanyakan Kenapa Silihan ini Terlihat selalu saja Menutupi kemampuan Melihat mana itu Kepada para gurunya Dia juga menegaskan Kepada Silihan Jika di akademi ini Baiknya dia tidak terlalu Memusingkan hal-hal Yang tidak penting Dengan menyembunyikan Kemampuannya itu Dengarkan perkataanku ini Kau bukanlah Anak yang biasa Mulai sekarang Aku ingin kau mulai Percaya diri Tunjukkan saja Kemampuanmu itu Kepada orang lain Tak usah kau Pusingkan hal yang lainnya Ingat Kau adalah Seorang penyihir Tekan si kepsek lagi Dan hanya dibalas Silihan dengan Mengalihkan pembicaraan Diterangkan Silihan Kepada si kepsek Jika baru kali ini Dia melihat secara langsung Bagaimana para pendeta itu Dan barulah Kini kita ketahui Jika si kepala sekolah Di akademi ini Adalah seorang ateis Tak hanya si kepsek Lihat yang berasal Dari keluarga Wardanas Juga tidak memeluk Satu jenis agama Rupanya selama ini Hal itu Dikonfirmasi langsung Oleh isi obrolan Keduanya Pak kepsek Juga merasa kasihan Kepada para pendeta Yang menyiarkan Ajaran agama mereka Di akademi ini Apa yang mereka harapkan Dari para calon pengikut Yang bersedia mengikuti Ajaran agama mereka Kala dibujuk Dengan makanan ringan Seperti itu Ucapnya kala itu Yang menggambarkan Betapa sulitnya Di kerajaan ini Bagi suatu agama Untuk mendapatkan Calon pengikut barunya Ya Agak miris sebenarnya Dirasa acara seperti ini Bagi si kepala sekolah Para pendeta itu Selalu saja Membawa makanan Dalam jumlah besar Di setiap tahunnya Ke akademi Rasa lapar Yang menerap Para siswa Tahun ajaran baru Mereka manfaatkan Untuk menyebarkan Ajaran agama itu Melalui festival Bertabur makanan Ya setengah Sogokan lah Istilahnya Dan Mulai bersinar Mata si lihan Kala mendengar Kata-kata si kepala sekolah itu Dia juga bertanya Kepada si kepala sekolah Apa saja Jenis agama Yang dibawa oleh Para pendeta ini Yang dia rekomendasikan Pantas Untuk dia ikuti Apakah maksud Dari pertanyaan lihan ini Akan kita ketahui Bersama jawabannya Di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton Like video ini jika kamu suka Dislike jika tidak Saya Mr. J Kabur dulu Ciao Terima kasih sudah menonton